Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya jumpa lagi di Adani channel kali ini Adani channel akan sharing ke teman-teman all shopper semua nih gimana cara desain foto jadi kita ngedit nih foto produk kita untuk buat katalog produk nah disini kita akan kasih tahu gimana trik gitu untuk bantu teman-teman nentuin warna elemen-elemen desain saat teman-teman ngedesain katalog produk biasanya kan kita suka bingung tuh ini warnanya cocok apa ya apa ya gitu ya Nah disini kita akan kasih tahu nih gimana caranya supaya teman-teman nggak bingung lagi dan nggak lama-lama untuk ngedesain katalog produknya sebelum itu jangan lupa di like comment share dan subscribe ya teman-teman channel kita supaya kita pakai semangat nih untuk upload video tentang sharing seputar dunia multimedia pernah nggak sih teman-teman saat ngedesain katalog produk tuh bingung ini warnanya cocok apa ya gitu ya jadi karena kita lebih lama milihin warnanya ketimbang kita ngedesain katalog produk nah saya juga tuh suka gitu jadi kita bingung apa yang cocok gitu ya Nah dengan trik ini kita nggak perlu bingung-bingung lagi karena ini udah pasti cocok banget dengan foto produk kita Oke disini bisa teman-teman melihat ya perbandingannya antara foto yang kita gunain cara ini dengan yang kita langsung tempel tuh foto produk kita tanpa mikir warnanya cocok apa enggak jadi kita lihat senada ya warnanya dan yang satu ini terlalu kontras nih mungkin teman-teman bisa lihat langsung ya mana yang lebih enak dilihat oleh mata dan mana yang bikin sakit mata ya biar nggak lama-lama lagi yuk kita simak ini dia videonya pertama kita buka aplikasi kanva yang sudah ada di handphone Android teman-teman setelah kita buka tampilannya akan seperti ini selanjutnya harus melakukan adalah klik tanda plus di kanan bawah lalu klik tanda plus lagi di kanan bawah kita untuk memilih size kanvas yang akan kita gunakan sebagai lembar kerja kita karena kita akan mengedit feed Instagram jadi kita pakai formatnya ukuran Instagram feed ya kita langsung klik edit disini saya gunakan template karena kita fokusnya pada penggunaan warna ya bukan pada editing elemen pada ke poster kita ini katalog kita ini ya oke untuk mempercantik katalog kita tentunya kita harus memasukkan foto nah caranya klik tanda plus lalu teman-teman pilih image ya Nah kita masukkan foto produk kita disini teman-teman bisa lihat foto produk kita jika menggunakan warna yang tidak senada itu tentunya terlihat tidak terlalu menarik ya dibanding nanti kita akan menggunakan warna-warna yang senada dengan foto produk kita nah caranya gimana caranya pertama teman-teman harus buka Google Chrome pokoknya buka browser pencarian kita akan gunakan kanva web disana yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman ketik kanva.com color palette gitu ya kanva.com color palette akan muncul tampilan seperti ini teman-teman klik color palette generator ya lalu akan masuk ke dalam web kanva disana ada tulisan upload and image itu teman-teman fungsinya mengupload foto produk teman-teman ya Nah nanti akan diproses oleh kanva untuk mengetahui warna apa aja nih yang digunain di dalam produk foto produk itu Nah nanti warna-warna ini yang akan kita gunakan untuk mendesain katalog produk kita kita coba upload ya Nah foto ini kita upload lalu kita Scroll ke bawah akan muncul beberapa warna yang berhasil didetect oleh kanva yang merupakan warna-warna yang dipakai di dalam foto produk kita ini ada vanilla ice thunder ada copper rust ada santafi gitu ya Nah di sini kanva kita menyertakan ingat lihat di bawahnya ya teman-teman ini ada hashtag lalu huruf-huruf ini adalah kode warna Nah mungkin teman-teman udah tahu bagi yang belum tahu nanti lihat ya caranya gimana kita gunain kode ini untuk menyamakan warna sehingga sama persis ya jadi ini saya coba nggak bisa di copy jadi teman-teman ingat ya hurufnya dan kombinasi angkanya lalu kita masukkan ke dalam kanva disini kita kembali ke kanva aplikasi kita lalu teman-teman klik elemen design yang mau teman-teman ubah warnanya lalu ada tanda plus disana lihat di pojok kanan bawah disitu ada kode angka dan huruf juga nah itu yang akan kita ubah dengan menu masukkan kode angka yang sudah kita dapatkan dari color palet tadi ya yang dari kanva web oke kita coba masukkan angkanya kita akan mengubah warna orange itu menjadi warna pink seperti yang ada pada foto produk kita ini dia ya oke dia akan sama persis karena warna ini di-detect berdasarkan foto produk kita itu ya oke ini dia kode warnanya harus sama persis ya teman-teman karena beda satu huruf aja itu warnanya akan beda nih seperti ini ini tadi ada beda satu huruf jadi warnanya agak beda setelah di edit baru sama ya jadi itu harus sama persis sehingga warnanya benar-benar sesuai dengan warna foto produk kita oke kenapa kita harus buat dia apa ya senada gitu ya dengan foto produk kita karena ini untuk menampilkan foto eh katalog produk yang bagus tentunya kita harus membuat nyaman mata calon customer kita ya gitu jadi kita atur satu persatu elemen desainnya sehingga warnanya sesuai dengan warna foto produk kita selanjutnya teman-teman bisa ganti warna lainnya ini warnanya nggak harus digunain semuanya ya teman-teman ini saya kasih contoh aja kita ganti satu persatu kode warnanya warna elemen desainnya nah kalau teman-teman mau desain produk katalog produk nggak harus ganti semuanya ya disesuaikan aja misalnya backgroundnya aja atau hanya beberapa item aja yang teman-teman ganti nggak harus semuanya nah ini berguna banget nih kalau teman-teman bikin puzzle feed instagram ya nah kalau bikin itu itu kan butuh banyak elemen desain ya desain ya karena kan dia gede ukurannya dan harus banyak ornamen nah ornamen-ornamen itu warnanya usahakan sesuai dengan foto produknya nah ini gunanya palette color color palette teman-teman bisa gunain untuk membantu teman-teman menentukan warna desain saat membuat puzzle feed atau katalog produk teman-teman satu lagi jika teman-teman merasa warnanya terlalu terang atau terlalu gelap disini kanva juga menyediakan fitur untuk mengambil warna turunan dari warna yang sudah kita pilih ya jadi teman-teman tadi mungkin udah lihat saat teman-teman klik pada warnanya itu nanti akan ada turunan warnanya ya jadi tingkatan warna dari warna yang sudah kita pilih nah jadi teman-teman bisa geser aja tuh ke kiri untuk warnanya semakin soft semakin terang atau ke bawah itu warnanya akan semakin gelap ya nah contohnya gini nih ini jika teman-teman geser ke samping itu dia akan semakin terang nah jika teman-teman geser ke bawah warnanya akan semakin gelap seperti yang saya jelasin di awal tadi teman-teman nggak perlu guna semua warna ya nah tapi teman-teman perlu lihat nih perbedaan apa ya namanya suasana yang ditimbulkan dari foto itu jika warnanya benar-benar kita buat senada dengan warna produk nih ini dia kita udah ganti warna backgroundnya dengan warna gelap yang sudah didetect oleh kanva tadi berada dalam foto produk kita jadi lebih manis ya oke nah foto produknya tentunya jadi lebih menarik oke tinggal teman-teman atur posisi foto produknya agar terlihat lebih menarik bisa teman-teman gandakan jadi deh katalog produk kita dengan menggunakan kanva dengan memanfaatkan color palette dari kanva web terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat jika teman-teman ngerasa video ini bermanfaat silahkan di like komen dan share video ini dan tentunya jangan lupa di subscribe oke terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah